Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya rabbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Gelas yang gaya tri genggam Seketika pecah dan terjatuh begitu saja Seolah menandakan jika ada kejadian buruk yang akan menimpanya Virasatnya pun tidak enak Tiba-tiba dia kepikiran dengan Sabta suaminya Gayatri memungut pecahan gelas yang jatuh Dibantu oleh Ratna adik iparnya Virasatku kok gak enak ya? Udah malam tapi Sabta belum pulang Aku khawatir dia kenapa-napa Ucap Gayatri pada Ratna Sebenarnya Ratna juga merasakan hal yang sama Namun dia mencoba menenangkan Gayatri agar tidak berpikir macam-macam Ratna membuang pecahan beling tadi ke belakang Terdengar suara ketukan pintu di luar sana Gayatri buru-buru membuka Karena dia pikir Satta yang datang Tetapi wajah Abimana dan beberapa orang yang muncul di depan pintu rumah Abimana? Ada apa? Tanya Gayatri melihat banyak orang beramai-ramai datang ke rumahnya Abimana menatap Iba Dia tak tega harus memberitahu Gayatri tentang kabar buruk yang dibawanya saat ini Abimana menggeser tubuhnya Hingga terlihat oleh Gayatri sosok Sabta Yang dibawa menggunakan tandu oleh beberapa orang Mata Sabta melotot dan lidahnya terjulur keluar Gayatri menutup mulut dengan telapak Kaya dengan apa yang dilihatnya saat ini Sabta? Apa yang terjadi pada suamiku? Kejar Gayatri diiringi tangisan yang pecah begitu saja Ratna yang berada di belakang buru-buru berlari ke ruang depan Setelah mendengar jeritan Gayatri memanggil nama kakaknya Ratna terbelalak melihat Sabta sudah tak bernyawa digotong Menggunakan tandu oleh warga Ak, dan Sabta menggantung di atas pohon besar Di perbatasan jalan menuju desa kebun dalam Jawab Sab, jawab Sabta Lantas memerintahkan warga itu Membawa jasa Sabta ke dalam Tubuh Gayatri limbung Ratna segera menahannya agar tak sampai jatuh Sabta kini terbujur kaku di lantai dengan keadaan yang mengenaskan Abimana dan warga lainnya hanya dia menetap iba kepada keluarga yang ditinggalkan Terutama Gayatri yang sedang hamil besar Dia pasti sangat terpukul dengan kematian suaminya yang begitu mendadak Sabta bangun! Jangan tinggalkan aku! Bangun! Toki Gayatri dengan air mata Mengalir Membasahi wajahnya Bu Tuti berjalan tergesa-gesa setelah mendengar kabar tentang kematian Sabta Dari warga yang membantu Abimana menurunkan jasad Sabta Yang menggantung di atas pohon Bu Tuti lalu menghampiri Gayatri yang sangat terpukul Atas kejadian ini Sabar Tri, sabar Tuti mencoba menenangkan Gayatri Tapi Sabta meninggal Bu Bagaimana dengan aku dan anakku Yang sebenarnya terjadi sama dia Gayatri terisak Tubuhnya melemas dan pandangannya pun mulai buram Tak kuasa menahan guncangan batin atas kenyataan pahit yang menimpannya ini Gayatri pun akhirnya jatuh pingsan Gayatri Bu Tuti menepuk pipi wanita yang tengah berbadan dua ini Namun Gayatri bergeming Karena tak kunjung sadar Bu Tuti mengangkat tubuh Gayatri untuk dibaringkan di kamar Dia dibantu oleh Ratna juga beberapa orang yang ada di sana Sedangkan yang lain mulai mengurus jasad Sabta yang akan segera dikebumikan malam ini juga Ratna hanya diam membeku menatap roja Sabta yang pucat dan membiru Pikirannya mulai menerka-nerka jika kematian Sabta ada hubungannya dengan masalah dalam keluarganya Di tempat lain beberapa warga ditugaskan mendatangi rumah Ningsi untuk memberitahu kematian putranya yang bernama Sabta Sebenarnya mereka enggan mendatangi kediaman Ningsi apalagi saat malam hari seperti ini Siapa warga yang tidak tahu soal latar belakang keluarga itu Jarak kematian antara Setar dan Sabta yang masih satu keluarga begitu dekat Membuat mereka mulai curiga jika kematian mereka merupakan petaka dari sumpah pocong yang telah diucapkan oleh Atmaja Keduanya meninggal secara tragis dan begitu mendadap Hal itu semakin memperkuat kecurigaan mereka Windu terhenyak saat mendengar suara lemari pakaiannya yang seperti dipukul-pukul dari dalam Perlahan dia mendekat dengan rasa takut yang kian memuncak Pasalnya kemarin dia hampir mati di tangan makhluk gaib yang entah siapa Suara pukulan itu di dalam lemari seketika berhenti saat Windu berada di depan lemari tersebut Seketika Windu terlenjak berada di depan lemari Kini dia malah dikejutkan lagi oleh ketukan pintu di luar sana Siapa yang bertamu malam-malam Kesalnya lalu melangkah keluar meninggalkan kamarnya Saat yang bersama Aningsi juga keluar dari kamarnya Berniat membukakan pintu yang diketuk oleh seseorang di luar rumah mereka Ibu dan anak itu melangkah menuju ruang utama Membuka pintu dan melihat dua orang lelaki asing berdiri di depan pintu rumah Siapa kalian? Tanya Aningsi dengan penuhi bawah saat berbicara Aura magis yang terpancar pada wanita bersanggul itu membuat kedua pria tadi segera menundukkan pandangan mereka Keduanya malah saling sikut, saling menunding agar menjawab pertanyaan Aningsi Akhirnya salah satu dari mereka mulai angkat bicara Kami dari desa sebelah mau mengabarkan kalau Sabta meninggal dunia Ucapnya Apa? Windu terkejut bukan main Anehnya Aningsi tampak tidak begitu terkejut mendengar pernyataan orang tadi Sabta akan dikebumikan malam ini Kami hanya disuruh untuk memberitahu kalian Karena tugas kami sudah selesai kami permisi Ujar lelaki itu kemudian menarik lengan temannya Dan mengajaknya pergi dengan langkah cepat Windu menatap wajah ibunya yang tampak tenang Padahal Sabta meninggal Darah dagingnya sendiri Kenapa Aningsi bisa setenang itu Bu, apa ini kerjaan ibu lagi? Tanya Windu menyelidik Kamu bicara apa? Jangan asal menuduh Kesal Aningsi Ibu terlihat begitu tenang Padahal yang meninggal itu anakmu Ujar Windu Terus Ibu harus bagaimana? Dia sudah meninggal dan ibu tak bisa menghidupkannya lagi Sekalipun ibu nangis darah Dia tak akan hidup lagi Sudah Jangan mengajakku berdebat Kita ke rumah Sabta sekarang juga Seru Ningsi Suasana gelap dan mencekam menyelimuti ritual pemakaman Sabta pada malam itu Di sebuah pemakaman umum di desa tersebut Gayatri tampak berjalan di papa oleh Ratna di babuk tuti Di tengah prosesi pemakaman sedang berlangsung Windu dan Ningsi tiba Hal tersebut membuat beberapa orang yang mengantarkan Sabta ke perstirahatan terakhirnya Tampak saling berbisik membicarakan mereka berdua Tanah merah mulai menutupi liang lahat Gayatri tampak pasrah dan hanya bisa menangis Meratapi nasib suaminya Setelah semua prosesi selesai Satu persatu mulai pergi meninggalkan tempat pemakaman itu Gayatri melihat keberadaan ibu mertua dan kakak iparnya Emosinya langsung memuncak Gayatri yakin kematian Sabta pasti ada hubungannya dengan mereka Kalian puas sekarang Kalian pasti tahu apa yang telah terjadi pada Sabta Semua ini pasti ada sangkut paut dengan kalian bukan? Gayatri marah Ningsi dan Windu hanya menatap tajam kepadanya Windu tak mengindahkan perkataan Gayatri Dia memilih untuk berjongkok di depan pusara Sabta Sudah Tri, ayo kita pulang Ajak buk tuti tak menghiraukan keberadaan dua orang itu Dan langsung membawa Gayatri menjauh dari mereka Ratna sempat menatap nyalang kepada ibunya yang masih berdiri di tempat Kemudian Ratna berlalu mengikuti langkah buk tuti juga Gayatri Tapi sebelum itu Ningsi sempat membisikkan sesuatu ke telinga Ratna Kamu hanya tinggal menunggu giliran Bisik Ningsi membuat Ratna menelan ludah Dengan kasar Buru-buru Ratna menyusul langkah buk tuti dan Gayatri yang sudah agak jauh Ucapan ibunya barusan terus terniang-ngiang di telinga Ada hal yang harus kamu ketahui Sebenarnya Sabta telah mencuri sesuatu dari rumah kami Ujar Abimana yang saat itu datang menemui Gayatri Mencuri? Gayatri mengeringitkan kening Dia mengambil botol yang isinya adalah maluk halus Aku menangkap beberapa maluk halus dan dimasukkan ke dalam botol kecil Lalu kusimpan ke dalam sebuah peti yang ada di lemari Termasuk salah satunya sosok tuyul milik kakaknya Sabta Mungkin Sabta berniat mengambil satu dari di antara botol itu Tetapi karena dia tahu botol mana yang isinya tuyul Akhirnya Sabta mencuri semuanya Bisa jadi itu penyebab utama Sabta meninggal Tapi itu baru perkiraanku Jelas Abimana Dari mana kamu tahu kalau Sabta yang mencurinya Suamiku itu tak pernah mencuri ataupun mengambil barang milik orang lain Tanya Gayatri masih membela mendiang suaminya Yang baru saja meninggal tiga hari lalu Mesti tak dipungkiri jika apa yang dikatakan Abimana bisa saja terjadi Karena pada hari itu hanya ada Sabta yang datang ke rumahku Kamu ingat hari itu kamu menyuruh mengantarkan makanan pada ibu Saat itulah dia masuk dan mencuri jelas Abimana Selain itu ada bukti yang menguatkan semuanya Di tempat Sabta meninggal ditemukan botol-botol curiannya yang sudah dalam keadaan pecah Bisa jadi makhluk yang semula terkurung di dalamnya keluar dan menghabisi nyawa Sabta Karena di antara makhluk-makhluk itu ada beberapa yang ganas Lanjut Abimana Tapi tak menutup kemungkinan juga kematian Sabta disebabkan oleh hal lain Di luar dari perkiraannya Abimana Mungkin ada sangkut pautnya dengan keluarganya Timpal buktuti seraya melirik sekilas pada Ratna Yang sedari tadi duduk bersama mereka Aku yakin Sabta terpaksa melakukan itu karena terdesak oleh situasi yang mengharuskannya Melakukan hal yang tak pernah dia lakukan Aku kenal Sabta Dia bukan seorang pencuri Tapi apapun itu Aku minta agar kalian mau memaafkan kesalahan Sabta Pinta Gayatri Kami berdua memaafkan Sabta Justru kami yang jadi tak enak hati jika misal kematian Sabta disebabkan oleh makhluk gaik yang terkurung di dalam botol itu Karena makhluk itu milik Abimana Tanda sebut beti Itu bukan salah ibu ataupun Abimana Jelas Sabta yang salah karena telah mencuri Mungkin itu akibat dari perbuatannya sendiri Tutur Gayatri Beberapa bulan setelah kematian Sabta Rupanya selama itu juga teror terus berdatangan pada semua keturunan Akmajan Namun dengan ilmu hitam yang dimiliki Ningsi Wanita itu serta anak sulungnya masih bisa selamat dari petaka yang sedang mengintip Hanya pada kedua orang itu Bahkan Ratna pun mengalami teror-teror meski hanya lewat mimpi Seperti malam ini Ratna melihat Sabta dan Setra di mimpinya Kedua lelaki itu tampak tersiksa Tinggal di satu alam yang entah apa namanya Mereka berdua terlihat kesakitan Merintih dan meraung meminta tolong agar terbebas dari sebuah siksaan yang tak berhujung Ratna yang tengah bermimpi buruk Tentang Sabta tiba-tiba mendengar suara Gayatri memanggil namanya Hingga Ratna terbangun Gadis itu banjir keringat Matanya langsung terbuka setelah sayup-sayup mendengar suara Gayatri Yang diiringi suara rintihan Ratna yang tidur di tengah rumah Gegas menuju kamar di mana Gayatri berada Tampak Gayatri tengah meringis kesakitan Sambil memegangi perutnya yang besar seperti Gayatri akan segera melahirkan Ratna tolong beritahu bu tuti kalau perutku sakit Gayatri meniup-niup Menghembuskan udara lewat mulutnya di tengah menahan rasa sakit Katakan kalau aku akan melahirkan Cepat Tita Gayatri Ratna mengangguk cepat kemudian segera pergi meninggalkan Gayatri sendirian Dan melangkah keluar rumah Menuju kediaman bu tuti Tepat tengah malam Gayatri merasakan mules di perutnya Sehingga mau tidak mau Ratna harus keluar dari rumah di saat semua orang sedang terlelap dalam tidur Langkah Ratna terdengar berisik menginjak di daunan kering saat berjalan melewati gang kecil menuju rumah bu tuti Ratna terhenti sejenak saat merasakan ada sesuatu yang seakan terus membutuhkannya dari belakang Keadaan begitu gelap Hanya cahaya bulan yang bersinar terang malam itu yang mengembantu penglihatan gadis itu Ratna menengok ke arah kiri dan kanan Matanya mengedar kesekeliling Jalan yang dilaluinya yang sekitarnya hanya merupakan kebun Ratna Pergilah dan jangan bantu Gayatri Biarkan dia matri bersama anaknya Sesuatu membisik ke telinga gadis itu Entah bisikan dari mana Yang pasti suara itu terus mempengaruhinya Agar dia tidak menolong Gayatri yang hendak melahirkan Ratna Biarkan saja Gayatri menanggung rasa sakitnya Lebih baik kamu pergi daripada nyawamu yang menjadi taruhannya Lagi-lagi suara itu membisik Membuat Ratna mulai ragu untuk meminta bantuan pada bu tuti Agar menolong Gayatri yang saat ini sedang bertarung nyawa Demi melahirkan sang buah hati Ratna menutup kedua telinga dengan telapak tangannya Dia tak mau terpengaruh dengan bisikan yang menyesatkan itu Karena selama ini Gayatri menjadi sebuah tameng Untuknya terhindar dari petaka yang mungkin tengah mengintai nyawanya Ratna tahu betul jika setelah kematian Sabta Teror-teror mulai berbunculan dan mungkin sedang mengincar keselamatannya Tetapi karena dia berada di samping Gayatri Hingga dirinya aman dari petaka yang tengah mengintainya Yang diakibatkan dari sumpah atmaja beberapa tahun silam Ratna tak menghiraukan suara-suara yang mempengaruhi itu Dia kembali melangkah cepat dan tetap ingin menolong Gayatri Seketika muncul sosok pocong menghadang jalannya Sosok yang begitu mirip dengan Sabta Kakaknya yang beberapa bulan lalu telah tiada Ratna berhenti Jangan pergi Biarkan aku Gayatri dan bayinya Bertemu dan kembali bersama Pakotega membiarkan aku sendirian hidup dalam kegelapan ini Biarkan Gayatri mati Maka kamu pun akan selamat dari bahaya itu Suara Sabta terdengar jelas meski mulutnya tidak bergerak Tetapi seolah-olah Sabta yang terbalutkan kapan itu Tengah berbicara padanya Ratna menggelengkan kepalanya Cepat dan kembali berjalan melewati sosok itu Melawan rasa takut yang begitu hebat Namun siapa sangka Ternyata bukan hanya sosok Sabta yang muncul Tetapi juga sosok Setra dan Atmaja dengan wajah yang menyeramkan Namun dengan wujud yang sama Yaitu berbentuk pocong Mereka berdua yang mati dengan cara yang sama Yaitu terbakar Sehingga wajah mereka pun terlihat Tam dan hangus dipenuhi luka bakar yang menjijikan Ratna Biarkan bayi Gayatri Mati Atau kamu yang mati Serga Setra menghadang jalan gadis itu Turuti perkataan mereka Jika kamu ingin selamat Kini giliran Atmaja yang berbicara Setelah sosok ayahnya yang berbicara Timbul kembali keraguan itu Baginya sosok Atmaja adalah sosok yang paling dirindukan Kejadian masa lalu saat Ratna masih belasan tahun Dan harus menyaksikan Betapa tragisnya kematian sang ayah Membuat dirinya terpukul Kejadian itu terus terekam dan masih membekas dalam ingatan Selain itu Atmaja juga yang menyelamatkan Ratna Saat dikurung orang Ningsih di sebuah kamar Satu syarat Atmaja yang pernah dibisikkan kepada Ratna Yaitu meminta Ratna Untuk membantunya melenyapkan Gayatri Berikut juga bayi dalam gandungan wanita itu Apakah syarat itu akan Ratna penuhi? Ratna diselimuti kebimbangan Antara harus menyelamatkan Gayatri dengan bayinya Atau membiarkan mereka mati karena tak tertolong saat melahirkan Ratna ingat jika petaka telah merenggut nyawa Sabta dan Setra Yang tersisa kini hanya dirinya dan Windu Serta Ningsih dan anak dari Gayatri yang akan lahir saat ini Keturunan Atmaja hanya tersisa empat orang saja Sementara Gayatri yang berstatus sebagai menantu Bisa saja tidak terkena oleh petaka dari sumpah itu Lain halnya dengan Setra yang memang sengaja ditumbalkan oleh Ningsih Ratna berfikir keras Siapa yang harus kehilangan nyawa malam ini Tak mungkin jika dia membiarkan ibu dan kakaknya mati Apakah dia harus menuruti keinginan Atmaja dan memberikan bayi Gayatri Sebagai korban selanjutnya Ya, bukankah itu lebih baik karena bayi itu belum tahu bagaimana kerasnya dunia ini Bahkan jika dia selamat pun Suatu saat dia akan tetap menjadi korban berikutnya Seringai dingin menghiasi wajah Atmaja yang mengerikan Tetapi kemudian matanya melebar Saat melihat sosok harimau datang sambil mengaum dari arah belakang Tepatnya dari arah rumah Gayatri Kehadiran harimau itu mengusir tiga makhluk berbalutkan kafan Yang langsung menghilang dalam sekejap Ratna menyadari keberadaan binatang buas berkaki empat Dan memiliki belang di tubuhnya kian mendekat Merubah kembali pemikiran Ratna yang semula hendak berpikir Untuk tidak menolong Gayatri Tatapan tajam dari harimau itu seakan sedang mengintimidasinya Untuk segera memanggil buk tuti Ratna buru-buru mengambil langkah besar Meneruskan langkahnya yang sempat terhenti gara-gara terhadang Oleh tiga pocong tadi Ratna seakan digiring oleh harimau itu Hingga sampai kediaman buk tuti Segera Ratna mengetuk pintu rumah tersebut Tak berseleng lama buk tuti membukanya Ratna Buk tuti menetap heran melihat kedatangan Ratna di malam hari Dengan bahasa isyarat Ratna memberitahu buk tuti jika saat ini Gayatri akan melahirkan Kamu bicara apa? Buk tuti rupanya tak paham dengan maksud Ratna Tetapi dari ekspresi gadis itu tertangkap Sebuah khawatiran membuat buk tuti Menyimpulkan jika ada sesuatu hal yang terjadi pada Gayatri Abimana bangun ikut ibu sama Ratna ke rumah Gayatri Teriak buk tuti memanggil putranya Tanpa menunggu abimana membalas sahutan ibunya Buk tuti segera berlalu Dari rumahnya bersama Ratna Abimana yang belum tidur kala itu Dan mendengar sahutan ibunya di luar sana segera meraih jaket Dan memakainya lalu mengikuti ibunya yang saat ini menuju ke kediaman Gayatri Buk tuti dan Ratna yang sudah lebih dulu Di sana segera masuk dan menemui Gayatri yang tengah kesakitan di dalam kamar Buk tuti tak punya banyak waktu untuk memanggil dukun beranak Apalagi kondisi Gayatri sudah sangat siap untuk mengejan mengeluarkan bayinya Dengan keberanian yang ada dan sedikit pengetahuan Buk tuti berusaha menyelamatkan Gayatri Membantu persalingannya Ratna hanya menunggu di luar dengan perasaan campur aduk Jika bayi itu selamat Lantas siapa nanti yang akan mati Pikiran itu berputar-putar di benaknya Harimau kodam milik Gayatri dengan setia menjaga di alaman rumah Sesekali matanya yang tajam mengawasi gerak-gerak Ratna Yang bisa membahayakan Gayatri kapan saja Sedangkan Abimana yang dalam perjalanan menuju rumah Gayatri Tampak mencium bau busuk yang menandakan keberadaan makhluk lain di sekitar sana Abimana menghentikan langkah Mengedarkan pandangannya ke sekeliling Tiba-tiba sosok pocong melompat dan berdiri tepat di hadapannya Siapa lagi kalau bukan sosok sabta Akanku balas kematianku Silahkan kalau bisa Lagipula bukan salahku kamu mati Tetapi salah kamu sendiri Apa yang terjadi padamu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri Sorot mata sabta berwarna merah menyala Cahayanya bagai api yang terpancar Dan hampir membakar tubuh Abimana Tapi Abimana sigap menangkisnya dengan telapak tangan yang diangkat Dan menghadap ke arah sabta Menghalau serangan sabta yang hendak membakarnya hidup-hidup Mulut Abimana terlihat bergerak seperti sedang membaca mantra atau doa Tak begitu jelas terdengar suaranya Seketika serangan yang dilakukan sabta berbalik dengan sendirinya Hingga kain kafan sabta lah yang kemudian terbakar Gelegar suara jeritan sabta menimbulkan gaung di sekitaran tempat itu Abimana tak mau membuang waktu melayani makhluk lemah seperti sabta Dia segera berlari menuju rumah Gayatri yang hanya tinggal beberapa langkah lagi Sampai di sana Abimana mendengar suara kesakitan Gayatri bersahutan dengan suara ibunya Yang terus memberi semangat pada Gayatri yang tengah bertaruh nyawa Melahirkan buah hatinya Abimana menatap kepada Ratna yang berdiri gugup di dekat Gordon kamar Ratna tampak salah tingkah setiap kali bertemu pemuda tampan itu Tak dipungkiri hatinya terus berdesir ketika bertemu dengan Abimana Apalagi saat ini mereka berada di ruangan yang sama dan pemuda itu menatapnya Senyatanya Abimana tengah memastikan jika Ratna tidak akan berbuat sesuatu yang buruk pada Gayatri Secara di luar tadi Abimana sempat melihat sosok harimau yang tengah berjaga Seolah-olah ada yang tengah berniat tak baik kepada Gayatri Dan Abimana curiga kepada Ratna Karena hanya dia satu-satunya orang yang patut dicurigai di sini Mengingat Ratna itu adalah salah satu keturunan akmaja Yang mana nyawa mereka sedang dipertaruhkan seperti lotre Yang menunggu giliran Siapa nama berikutnya yang akan keluar menjadi korban dari petaka sumpah pocong Ayo Gayatri terus kamu pasti kuat Tarik nafas dulu Gayatri Sebelum lagi bayinya keluar dan sekarang sudah mulai kelihatan Bu Tuti terdengar memberi dukungan pada Gayatri Wajah Gayatri sudah bermandikan keringat Dia menarik nafas lalu mengembuskannya perlahan Mengumpulkan sisa tenaganya lalu mengejen dengan sekuat tenaga Suara bayi menangis terdengar sampai keluar sana Di mana ada Abimana serta Ratna yang sedang gamang menanti kelahirannya Entah kenapa hati Abimana begitu bahagia mendengar jeritan bayi itu Seolah yang lahir adalah anaknya sendiri Ratna Serubuk Tuti dari dalam Membuat gadis itu segera masuk saat dipanggil Kamu sudah siapkan air hangat Tanya Bu Tuti Ratna mengangguk cepat Kalau begitu kamu temani Gayatri Aku akan memandikan anak ini dulu Tita Bu Tuti seraya menggendong bayi itu keluar Abimana Ambil baskom dari isi air hangat Jangan terlalu panas Tita Bu Tuti pada putranya Baik Bu Oh iya Bayinya laki-laki atau perempuan Tanya Abimana menatap wajah bayi mungil Yang diselimuti kain dalam pelukan ibunya Perempuan Jawab Bu Tuti Perasaan bahagia yang sulit diartikan kembali hadir di hati Abimana Tak kalah dia melihat bayi mungil itu menggeliat dengan lucunya Abimana segera mengambil apa yang diperintahkan oleh ibunya Dan kembali dengan perasaan tak sabar Ingin melihat lagi bayi Gayatri yang begitu mencuri perhatiannya Bayinya cantik seperti ibunya Puji Abimana Ratna mendengar pujian Abimana Kata-kata manis itu Bagai belati yang menghujam ke dalam jantungnya Perasaan yang baru kali ini Ratna rasakan ketika ia mengenal Abimana Ratna menoleh kepada Gayatri yang terkulai lemas dengan skujur tubuh basah Bermandikan keringat Serta darah yang merembes di bawah sana Di dekat kaki Gayatri Darah bekas persalinan yang membasahi tempat tidur Usai memandikan bayi itu Bu Tuti membaringkan bayi tersebut di samping Gayatri Senyuman mengembang di bubir Gayatri ketika melihat putri kecilnya Rasa sakit dan tenaga yang terkulai lemas Seketika hilang dalam sekejap berganti dengan kebahagiaan Bayinya seakan memberi energi baru untuk Gayatri Bu Tuti mengurus placenta bayi yang kemudian diserahkan pada Abimana Untuk dikuburkan di belakang rumah Abimana kembali melaksanakan perintah ibunya dengan senang hati Bahasa tubuh Abimana seperti seorang suami yang sedang sibuk Dengan kelahiran putri pertamanya Seolah menggantikan posisi Sabta di rumah ini Hal tersebut tertangkap oleh Ratna dan kembali memberikan luka yang dalam di hati gadis bisu itu Ratna tahu jika Abimana memang bisa berbuat baik kepada siapapun termasuk pada Sabta dan Gayatri Tetapi kali ini Ratna lihat sikapnya agak lain dari biasanya Sepertinya Abimana menaruh hati pada Gayatri Saat ini Ratna seakan tak dianggap keberadaannya oleh ketiga orang itu Menjadi sosok yang mereka curigai yang bisa mencelakai Gayatri Maupun putrinya sehingga Bu Tuti tidak memberikannya kesempatan Untuk menggendong kepunakannya sendiri Kecewa dan sakit hati yang dirasakan harus dia telan sendiri Sekalipun Bu Tuti meminta bantuannya Tetap gerak-geriknya selalu dalam pengawasan mereka Kebencian mulai tumbuh di hati Ratna Rasa cemburu sebagai pemicu utamanya Padahal belum tentu juga Gayatri mau pada Abimana Tetapi Ratna dengan mudah Menyimpulkan bahwa kedekatan mereka pasti ada apa-apanya Maharani Sabta Atmaja Nama yang diberikan Gayatri pada putrinya Bayi perempuan itu memiliki kemiripan dengan kedua orang tuanya Perpaduan antara wajah Gayatri juga wajah mendiang Sabta Sehari-hari Gayatri dibantu oleh Ratna juga Bu Tuti dalam mengurus bayi Juga membantu pekerjaan rumah yang agak berat Gayatri masih dalam pemulihan pasca persalinan Sehingga dia tidak diperkenalkan melakukan pekerjaan yang berat oleh Bu Tuti Saat ini bayi Gayatri baru saja dimandikan Kemudian dibawa keluar untuk berjemur Cahaya matahari terlihat cerah pagi ini Sinarnya menghangatkan tubuh si mungil Maharani Gayatri duduk bersama Bu Tuti di teras depan rumah Dimana sorot matahari terpancar langsung cahayanya di tempat itu Ibu jadi kebaikan buru-buru punya cucu Lahirnya anakmu ini membuat ibu merasa punya cucu pertama Gak apa-apakan anakmu dianggap sebagai cucu Pinta Bu Tuti sambil mengelus dahi Maharani yang ditumbuhi bulu-bulu halus Rambutnya yang lebat dan hitam Ditambah pipinya yang gendut membuat siapapun gemas melihatnya Boleh dong Bu Aku juga sudah menganggap Bu Tuti seperti ibuku sendiri Apalagi aku memang udah gak punya orang tua Aku juga jauh dari tanah kelahiran Dari keluarga yang dulu mengasuh dan membesarkanku Malah aku senang Maharani jadi punya nenek Jar Gayatri yang menggendong putrinya Bu Tuti menatap wajah Gayatri lekat-lekat Maharani juga pasti butuh sosok ayah Apat kamu tidak kepikiran untuk menikah lagi Agar Maharani memiliki orang tua lengkap Dan mendapatkan kasih sayang tak hanya dari kamu ibunya Tetapi juga dari sosok ayah Suruh Bu Tuti Gayatri melemparkan pandangan jauh ke depan sana Lamunannya berkelana mengingat sosok Sabta Andai Sabta masih ada Maharani tak akan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya Aku belum kepikiran untuk menikah lagi Aku fokus sama Maharani dulu Menjadi seorang ibu sekaligus bapak untuk anakku Lagi pula siapa sih yang mau sama janda seperti aku Yang hidupnya tak punya apa-apa dan tak punya siapa-siapa Gayatri tersenyum getir Justru karena itu Kamu harus bisa menghidupi anakmu Sementara kamu juga harus merawatnya Dua tugas yang berat yang harus kamu jalani Jika punya suami Setidaknya kamu bisa fokus mengurus anakmu Biarkan suamimu yang mencari nafkah Untuk kebutuhan kalian berdua Kamu masih muda dan cantik Ibu rasa banyak laki-laki yang suka sama kamu Papar Bu Tuti Aku akan berusaha menjalankan dua tugas itu Mencari nafkah juga mengurus Maharani Aku akan melakukan apapun demi baikku Ada ibu dan Ratna yang bisa membantuku kan? Aku kepikiran untuk muka usaha menjahit lagi Beberapa waktu lalu ada yang nanyain soalnya Dan membutuhkan jasaku Cuma waktu itu aku lagi hamil besar Takut gak selesai Tapi sekarang aku bisa kerja sambil jagain anakku Mencari Gayatri Ya sudah Ibu dukung kamu untuk buka usaha menjahit lagi Ibu pasti bantu jagain anakmu Tutur Bu Tuti Makasih Bu Gayatri tersenyum Dan Bu Tuti membalas senyuman Sambil mengangguk Dari arah lain Abimana datang dan mengampiri mereka Abimana Kebetulan sekali kamu datang Tolong potong kayu bakar di belakang Kasian Ratna mau masak Tapi kayu bakarnya habis Ditabuk Tuti Gak usah Bu Aku gak enak kalau ngerepotin Abimana Tolak Gayatri sungkan Gak apa-apa Lagian siapa yang mau potong kayu bakar sementara Kalian butuh buat keperluan memasak Makanya tadi ibu bilang Kamu membutuhkan sosok suami Pekerjaan seperti ini yang berat Dan gak mungkin kamu lakukan Cak Bu Tuti Tatapan Gayatri dan Abimana sekejap saling bertemu Dan terkunci beberapa saat Pemuda itu senyumanis kepadanya Namun Gayatri segera mengalihkan pandangan pada bayinya Eh soal itu aku sama Ratna bisa cari ranting di kembun Tutur Gayatri tiba-tiba terasa canggung Cara bicara Bu Tuti seolah sedang menunjukkan bahwa anaknya yang bernama Abimana Bisa menjadi suami untuknya Ah mungkin perasaanku saja Pada dasarnya mereka kan memang baik Batin Gayatri Abimana segera melangkah ke samping rumah Mengambil kapak lalu memotong kayu bakar Ratna yang berada di dapur tampak terpana melihat Abimana yang memiliki wajah rupawan Dan juga gagah Abimana memberikan potongan kayu bakar yang telah selesai dia potong menjadi kecil-kecil Kepada Ratna yang tengah sibuk memasak di depan tungku Ratna tampak terbatuk-batuk karena keperluan asap dari tungku tersebut Abimana menghampirinya dan membantu menyalakan api Yang padam akibat kayu yang masih basah Yang Ratna masukkan sebelum Abimana datang Sini aku bantu nyalain tungkunya Abimana berjongkok di samping Ratna yang bergeser sedikit Memberi ruang untuk pemuda itu Pantas berasap, rantingnya basah semua Lain kali kalau mengut ranting harus yang kering Kalau basah dijemur dulu biar gak berasap Lanjut Abimana Sedangkan Ratna hanya memandanginya Dari jarak dekat seperti ini Ratna puas menatapnya Dan wajah Abimana membuatnya bosan untuk terus menatap Abimana tersadar jika sedari tadi Ratna hanya memandanginya saja Maaf, aku ngajarin kamu biar nanti kalau kamu sudah menikah Kamu bisa mengerjakan pekerjaan seperti ini Ujar Abimana mengira Ratna tak suka dia menggurui gadis itu Mendengar Abimana berkata demikian Malah membuat Ratna tersipu malu Apalagi Abimana menyebut-nyebut kata menikah Seolah-olah Ratna ini calon istrinya Iya, Ratna yang menaruh hati padanya tentu akan salah menafsir perkataan Abimana Bu Tuti tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua Abimana Kamu sudah selesai potong kayu Tanya Bu Tuti muncul di ambang pintu samping Dikit lagi selesai Bu Selalu Abimana setelah api menyala Dia bangkit berdiri dan keluar dari dapur menghampiri Gayatri mana Tanyanya Gayatri lagi nidurin Maharani di kamar Jawab Bu Tuti kemudian mesem Ngapain nanya Gayatri Sebelah alis Bu Tuti bergerak-gerak menggoda putranya Gak ada, cuma nanya saja Emang gak boleh Abimana buru-buru melanjutkan pekerjaannya Bu Tuti tersenyum geli melihat Abimana menutupi perasaannya terhadap Gayatri Bu Tuti ibu kandungnya tentu sudah sangat tahu seperti apa Abimana Bahkan ketika anaknya itu jatuh cinta Bu Tuti pun bisa membacanya Dari gelagat dan cara Abimana menatap Gayatri saja Sudah bisa Bu Tuti tangkap perasaan anaknya Kepada Gayatri seperti apa Dan jika tebakannya itu benar Bu Tuti akan merestui mereka berdua Berharap Gayatri memiliki perasaan yang sama dengan Abimana Ibu pulang dulu Di rumah masih ada kerjaan soalnya Ujar Bu Tuti melangkah pergi dari sana Setelah mendapat anggukan dari Abimana Gayatri yang baru saja menidurkan putrinya di kamar Kini segera keluar berniat menjemur pakaian yang telah dia cuci pagi tadi Melihat Gayatri Melihat Gayatri Kerepotan Dia di sana menyaksikan keduanya yang tampak larut beberapa detik Seperti sedang terhanyut menyelami hati masing-masing Ratna mengbuka tutup panci dengan kasar menimbulkan suara nyaring Yang membuat kedua orang itu mengerjapkan mata lalu menoleh ke arahnya Yang tengah berjongkok di depan tungku Gayatri segera melepaskan tangannya dari pegangan ember Abimana pun lengkas mengangkat ember itu dan membawanya keluar ke tempat jemuran Gayatri melangkah mengikuti Abimana Kemudian mulai menjemur satu persatu pakaian Entah kenapa suasana canggung kembali menyelimuti Gayatri dan juga Abimana Padahal dulu tidak pernah seperti ini Mau aku bantu menjemur juga Tanya Abimana mengusir keadaan yang beku dalam beberapa saat Gayatri menoleh kepadanya lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum Tidak usah Aku bisa mengerjakan ini sendiri kok Lagian aku malu terus-menerus merepotkan kamu Jer Gayatri Aku senang bantu kamu dan gak merasa direpotkan sama sekali Oh iya, nanti aku bikinin ayunan buat Maharani Biar kalau kamu buka usaha jahit lagi Dia anteng di ayunan Papar Abimana Sekali lagi terima kasih banyak Jika itu tidak merepotkan kamu Dengan senang hati aku mau terima bantuanmu itu Ide bagus menurutku jika Maharani dibuatkan ayunan Jadi dia bakal antong saat aku kerja nanti Balas Gayatri Kalau begitu siapkan kain jariknya Aku mau bawa talinya dulu dari rumah Kata Abimana kemudian melangkah pergi mengambil tali Yang akan dipakai untuk membuat ayunan Abimana kembali dan memasang ayunan di pintu kamar Gayatri Cukup kuat dan aman Maharani pastinya mentidur di ayunan ini Kata Abimana setelah selesai memasang Iya, makasih Gayatri tidak tahu harus berkata apa lagi selain berterima kasih Atas kebaikan pemuda itu Dari tadi bilangnya makasih terus Gak perlu sungkan kalau sama aku Balas Abimana Kembali keduanya tersenyum canggung Untungnya Maharani bangun dan Gayatri segera masuk ke kamar Untuk mengambil putrinya Tangis Maharani tak kunjung reda Membuat Gayatri bingung kenapa dengan putrinya itu Biar aku yang gendong Siapa tahu nanti berhenti nangisnya Pinta Abimana Gayatri pun memberikan bayinya pada pemuda itu Dan anehnya tangis Maharani seketika berhenti Setelah berada dalam dekapan Abimana Loh, dia gak nangis lagi setelah sama kamu Aneh banget Seru Gayatri dengan ekspresi heran Selama dia lahir belum digendong sama sosok bapak Mungkin itu alasannya Ujar Abimana sambil menatap nekat manik mata Gayatri Wanita itu langsung menunduk diam membeku Apa yang dikatakan Abimana memang benar Maharani sepertinya ingin digendong oleh sosok laki-laki Yang menjadi figur seorang bapak Sementara Maharani sudah menjadi yatim sejak dalam kandungan Hal itu membuat Gayatri sedih meratapi nasib Walang putrinya Wah, kalian sudah seperti satu keluarga Ayah, ibu, dan anak Tiba-tiba Bu Tuti datang seraya membawa sayur daun katu untuk Gayatri Ucapan Bu Tuti semakin membuat keduanya salah tingkah Sesekali saling bertemu pandang Tapi kemudian saling memalingkan wajah Dengan ekspresi kaku Abimana, kamu sudah pantas untuk punya anak dan istri Kamu belum punya calon kan? Tanya Bu Tuti terus Belum, Bu Ibu tahu sendiri aku gak pernah kemana-mana setelah pulang kampung Mana ada waktu cari calon istri Ketemu perempuan saja jarang Ujar Abimana sambil menimang Maharani Dan sesekali mencium pipi bayi itu Bu Tuti menatap Gayatri dan Abimana secara bergantian Gimana kalau kalian menikah saja Tapi nanti setelah darah nifas Gayatri berhenti Baru kalian menikah Pinta Bu Tuti membuat kedua orang itu kembali canggung Dan salah tingkah Ratna yang mendengar obrolan mereka tampak menangis di dapur Dia memukul-mukul dadanya yang terasa sesak Seperti terhimpit beban bertonton Baru saja dia menyukai satu laki-laki Tetapi cintanya harus musnah begitu saja Haruskah Ratna mengorbankan perasaannya Demi kebahagiaan kemurnakannya Agar memiliki sosok ayah Hal tersebut memenuhi kepikiran Ratna yang berseteru dengan egonya Belum sempat Abimana dan Gayatri merespon keinginan Bu Tuti Tiba-tiba terdengar suara dua orang wanita yang datang di abang pintu Depan yang terbuka lebar Mereka adalah ningsih dan windu Kedua wanita itu tersenyum Senyuman yang sulit diartikan Untuk apa mereka datang ke rumah Gayatri? Bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya